melupakan konsep awalnya mixer analog jadi banyak yang selalu dia enggak perhatikan awalnya karena ini masuk di awal tapi dia gedein bisa disini bisa di-eq bisa dimanapun semau dia begitu Hai jangan sampai jangan sampai itu itu apa eh diangkat di sini terlalu besar kita hanya mengangkat berapa yang terpotong misalnya cek 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 Oke ini suara saya seginilah cek nah paling kepotongnya di sini minus tiga ya kita angkatlah di sini supaya supaya suara saya kembali lagi seperti tanpa kompresor kekuatannya kekuatannya supaya kamu nggak hilang-hilang apa ini yang yang namanya disebut dengan struktur game supaya kamu nggak kehilangan feder ini jadi nanti ini udah sampai mentok karena nanti waktu tapping pasti ini feder tinggi-tinggi ya bener nggak supri ya begitu ya kalau kita terlalu kecil input akhirnya waktu tapping kan ini ini jadi terlalu ke atas semua ini udah sampai mentok di sini ternyata di video masih kurang ya begitu kan sering kejadiannya begitu jadi maka dari itu ini harus diperhatikan benar supaya di sini jangan lupa ini meternya ini ini meter digital beda sama mixer analog kalau digital minus 12 ini sama dengan nolnya nolnya meter analog ya di sini ada minus 12 ini ini sama dengan meternya nol LED nya disana jangan lupa tuh jadi perhatikan ini atau ini di sana juga gitu karena kalau ini nanti terlalu besar atau kamu angkat di komputer terlalu besar di OBS terlalu besar nanti malah jadi eh pecahkan suaranya atau noise kalau di komputer diangkat terlalu besar kan malah jadi noise itu yang kejadiannya begitu jadi makanya dari sini harus sudah cukup dulu cukup cukup dulu cukup optimal nanti baru ke sana tinggal di aja sedikit-sedikit Oh ya gitu katanya siapa yosua ya kalau nggak salah yang bukan yang yang video-video ya udah sorry ya udah kan dia mau 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 atur-atur sendiri ya kalau dia mau atur-atur sendiri nih ini bisa tarik keluar 16 channel dari sini Hai cuman ya ya enggak tahu selalu saya lupa kemarin dia bilang pakai software apa-apa gitu oke itu eq saya mau ingetin jangan pakai ini selfie ya itu eh ini kalau saya on eq-nya jangan pakai mode-mode ini ini okelah ini low-cut untuk nambah apa nambah ngurangin ini low-cut ya udah nggak kelihatan udah di low-cut sampai ini sih Hai nah itu udah nah ini kalau saya matikan ini Hai sudah ada di sana Hai lokatnya mana sih Oh ini frekuensinya Astaga ini 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 kalau kamu pakai ini kamu buang buang resource Hai buang sumber daya nih karena ini sebenarnya kita bisa gantikan dengan ini gitu kan nah begitu malah lebih efektif karena ini 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 kalau nggak salah cuma 12db per oktav kelihatan kan dari gambarnya kan kalau kalau pakai ini nah kalau pakai ini kan dia lebih curam dengan lebih curam begitu pakai layang ini jangan pakai yang yang ini low-cut ini ini pun agak sedikit bahaya nah karena banyak anak-anak muda yang tidak memperhatikan ini akan angkat semua yang ini ini kalau saya matikan ini saya matikan ini akan mengangkat frekuensi yang tidak keluar di subwoofer kalian Hai kebakar Hai terus kalau gedung gereja nya gede kalau gedungnya gede nih ya bergulung-gulung bergaung-gaung nanti kalau kalian tep di luar ya kalau kalau ini diangkat sampai sebegini suaranya kok ngegulung-gulung nggak jelas begitu ya karena ini Hai eh eh oke Hai jadi jangan pakai itu pakai lapar metrik EQ seperti itu dan jangan cenderung nambahkan kalau saya cenderungnya ngurangi sedikit-sedikit saja Hai begitu oke ya nanti gate belakangan lagi deh ini ada empat EQ di sini tiap channelnya kamu bisa sesuaikan kalau saya saya akan motong yang warna merah ini terutama nih Hai itu saya pakai ini cukup Hai saya akan potong ini yang warna merah gila eh Hai cek cek ehih hilang kan